Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel. Assalamualaikum. Pada video tutorial kali ini saya bagikan 8 desain tweet bone ucapan Idul Fitri 1443 Hijriah. Format Corel, format Photoshop, dan format PNG. Yang dapat dengan mudah Anda edit ulang. Sesuai dengan aplikasi yang Anda gunakan. Bagaimana cara mendapatkan 8 desain ini? Silahkan teman-teman kunjungi Tutoridwan.com. Lalu teman-teman buka ini, kumpulan desain tweet bone Idul Fitri 1443 Hijriah. Siap edit. Dibuka saja. Lalu di sini teman-teman bisa download sesuai dengan aplikasi yang teman-teman gunakan. Di bagian bawah, di sini. Nah, jika teman-teman menggunakan Corel, maka downloadnya di sini. Ukuran desainnya 20x20 cm. Minimal Corel yang digunakan adalah X4. Di sini, link download Corelnya. Passwordnya ini. Jadi saat proses ekstrak akan diminta untuk memasukkan password. Ini passwordnya. Lalu jika teman-teman menggunakan Photoshop, link downloadnya di sini. Ukurannya sama, 20x20 cm. Ukuran file-nya 7 MB untuk Photoshop. Passwordnya ini. Nah, jika teman-teman ingin menggunakan tweet bone ini langsung, teman-teman bisa masukkan foto di sini. Dan jika teman-teman tidak mempunyai aplikasi Corel dan Photoshop, teman-teman bisa mendownload format PNG-nya di sini. Format PNG-nya di sini. Lalu jika teman-teman ingin menambahkan teks sendiri, dengan desain yang teman-teman inginkan, model teksnya, teman-teman bisa mendownload di sini. Format PNG tanpa teks. Tanpa teks. Teman-teman bisa menambahkan teks sendiri. Downloadnya di sini. Desain yang kedua seperti ini. Link download Corel-nya di sini. Link download Photoshop-nya di sini. Hingga ke-8 desain. Desain yang terakhir. Seperti ini. Desain terakhir. Link download Corel-nya di sini. Link download Photoshop-nya di sini. Ini desain yang ke-8. Nah, jika teman-teman ingin menggunakan tweetboard ini langsung, teman-teman bisa menambahkan foto di sini. Semua desain, saya beri link untuk menambahkan foto di sini. Kita buka, maka teman-teman akan diarahkan ke Twibonets. Nah, tampilannya seperti ini. Lalu, masukkan foto di sini. Kita ambil foto. Misalkan ini. Nah, jika foto ini terlalu besar, teman-teman bisa scroll menggunakan mouse untuk mengecilkan. Lalu digeser. Nah, jika sudah selesai. Lalu, teman-teman klik lanjut. Nah, berikutnya klik unduh. Nah, teman-teman sudah mendapatkan desain tweetboard ucapan Idul Fitri 1443 Hijriah. Seperti ini. Siap untuk di-share di media sosial teman-teman semua. Jadi, seperti itu. Nah, di video ini juga akan saya jelaskan bagaimana cara edit ulangnya dengan menggunakan Corel dan Photoshop. Dan bagaimana cara menyimpan format PNG. Nah, sebelum kita mulai, bagaimana cara edit ulangnya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like atau suka. Dan mohon dukungannya untuk tidak mengklik tombol skip atau lewati pada iklan yang sedang berjalan. Baik, teman-teman. Kita akan edit ulang. Sebelum kita edit ulang, jika teman-teman berhasil mendownload ke delapan desain ini, maka teman-teman akan mendapatkan file seperti ini. Pertama, yang Corel. Formatnya seperti ini. Ini harus di-extract, teman-teman. Lalu, Photoshop. Seperti ini. Selanjutnya, yang PNG. Ini tanpa password. Teman-teman dapat mendapatkan langsung seperti ini. Formatnya PNG. Lalu, Format tanpa teks seperti ini. Kita akan coba ekstrak Corel dan Photoshop-nya ya, teman-teman. Kita copy password-nya dulu. Yang pertama password-nya ini. Kita copy. Lalu kita ekstrak. Klik kanan. Ekstrak here. Lalu teman-teman masukkan password-nya. Kita paste. Kita copy tadi kan. Lalu kita ok. Terbuka Corel-nya. Yang lainnya caranya sama. Yang kedua. Klik kanan. Ekstrak here. Kita paste. Kita ganti di akhirnya ini. Menjadi 2. Ok. Baru kita coba lagi yang lainnya. Klik kanan. Ekstrak here. Kita paste. Kita ganti 3. Ok. Dan untuk yang lainnya, sama. Tinggal diganti. Akhirannya ini 4. Ini akhirannya diganti 5. Ini akhirannya diganti 6. Ini akhirannya diganti 7. Ini akhirannya diganti 8. Kita coba yang terakhir langsung. Kita paste. Kita ganti 8. Ok. Untuk yang lainnya, silakan teman-teman. Ekstrak. Lalu yang Photoshop. Kita copy dulu. Yang Photoshop. Password-nya ini. Kita copy. Klik kanan. Ekstrak here. Kita paste. Password-nya ini. Lalu kita ok. Terbuka. Kita langsung yang terakhir. Klik kanan. Ekstrak here. Kita ganti akhirannya menjadi 8. Yang terakhir ya. Berarti yang lainnya. Yang lainnya menyesuaikan teman-teman. Sesuaikan dengan ini. Di sini ada angka 2. Berarti akhirannya 2. Di sini ada angka 3. Berarti akhirannya 3. Kita ok. Nah ini yang terakhir. Silakan teman-teman ekstrak yang lainnya. Caranya sama. Tinggal diganti akhirannya saja. Oke ya. Lalu kita buka. Corel terlebih dahulu. Maka hasilnya seperti ini. Kita buka Corel ya. Kita buka Corel-nya. Maka hasilnya setelah dibuka. Seperti ini. Nah ini. Ini yang Corel. Yang pertama. Kedua. Ketiga. Keempat. Kelima. Keenam. Ketujuh. Kedelapan. Kita edit dulu yang Corel. Karena ini kan background-nya belum berlubang ini. Desainnya belum berlubang. Nah seperti ini. Nah belum berlubang. Nah cara melubanginya. Itu sangat mudah sekali teman-teman. Dengan menggunakan trim. Kita zoom. Pilih objek yang hitam. Yang tengah. Klik di sini. Lalu kita pilih trim. Saat kita memilih kedua objek. Maka akan tampil. Kelompok. Shaping di sini. Pilihnya trim. Kalau kita geser. Sudah berlubang. Untuk objek yang. Ini. Yang berwarna kuning. Nah selanjutnya kita kembalikan. Pilih lagi. Yang berwarna hitam. Klik objek yang ini. Berwarna abu-abu. Lalu pilih trim lagi. Kalau kita geser. Sudah berlubang. Kembalikan. Pilih lagi objek yang hitam. Tekan shift. Pilih background-nya. Lalu kita trim. Berlubang. Jadi ini sudah berlubang. Yang ini. Diapakan. Ini kita delete saja. Desain yang kedua. Caranya sama juga. Cuma. Kalau kita geser. Yang kita lubangin. Yang ini sama background-nya. Oke. Kita kembalikan. Zoom. Pilih. Objek yang hitam. Tekan shift. Pilih objek yang. Kuning. Lalu kita trim. Kalau kita geser. Berlubang. Tinggal background-nya. Pilih objek yang hitam. Tekan shift. Pilih objek yang. Background. Lalu kita trim. Berlubang. Oke ya. Yang ini kita delete. Desain yang ketiga. Desain yang ketiga. Kalau kita geser. Berarti. Melubanginya. Yang ini sama yang. Background yang ini. Berarti kita pilihnya. Kita zoom saja. Pilih objek yang hitam. Tekan shift. Pilih objek yang berwarna biru. Kita trim. Kalau kita geser. Berlubang. Yang warna birunya. Kita kembalikan. Pilih objek yang hitam. Tekan shift. Pilih objek yang ini. Background yang abu-abunya. Tidak terpilih. Kita ulangi. Pilih gini. Pilih yang ini. Nah ini terpilih. Lalu kita trim. Ini berlubang. Yang ini kita delete. Yang keempat. Ini sudah berlubang. Tidak perlu dirubangin. Yang kelima. Ini belum. Lalu kita lubangin. Tekan shift. Pilih objeknya. Kita trim. Berlubang. Yang putih lagi. Tekan shift. Pilih objek yang putih. Kita trim. Kita geser. Oke. Terakhir. Pilih objek yang hitam. Tekan shift. Pilih backgroundnya. Lalu kita trim. Berlubang. Ini kita delete. Yang keenam. Ini sudah berlubang. Tidak perlu dilubangin. Yang ketujuh. Ini juga sudah berlubang. Tidak perlu dilubangin. Tinggal delete saja. Gini. Yang kedelapan. Yang ini. Belum. Tekan shift. Pilih objek. Atau pilih backgroundnya. Lalu kita trim. Oh maaf. Salah. Salah pilih. Pilih objek yang hitam. Tekan shift. Pilih. Background. Kita trim. Nah. Ini berlubang. Ini kita delete. Cara melubangin. Atau cara mengedit dengan menggunakan Corel. Seperti itu teman-teman. Lalu teman-teman bisa atur fontnya. Sesuaikan dengan font yang teman-teman inginkan. Atau kurang besar. Atau kurang kecil. Tinggal digeser-geser saja. Dari desain yang pertama. Hingga desain yang ke delapan. Nah. Selanjutnya untuk yang Photoshop. Kita buka Photoshop. Nah. Untuk Photoshop. Untuk melubangin. Itu di sini. Di desain. Nah. Desain. Teman-teman cukup. Memilih. Layar yang ke sebelas. Ini untuk desain yang pertama. Tekan control. Lalu. Klik. Maka akan terpilih seperti ini. Lalu teman-teman pilih layar ke sepuluh. Lalu teman-teman. Del. Tekan del. Pilih layar yang ke sembilan. Teman. Del juga. Begini. Nah. Setelah kita delete layar. Sepuluh. Layar sembilan. Selanjutnya. Layar satu. Kita akan delete. Layar satu. Lalu teman-teman pilihnya. Del. Tekan tombol del pada keyboard. Del. Selanjutnya kita akan hilangkan seleksinya. Control D. Untuk menghilangkan seleksi. Lalu yang ini kita non-aktifkan. Layar sebelas. Maka ini berlubang. Gimana? Mudah dengan Photoshop ya. Melubanginya ya. Oke. Kita kembali ke. Ini. Desain yang kedua. Melubanginya sama caranya teman-teman. Pilih desain. Lalu teman-teman. Control. Klik di sini. Di layar sebelas. Akan ada seleksi seperti ini. Lalu teman-teman pilih. Layar empat. Tekan del. Lalu pilih layar satu. Tekan del. Silahkan seleksinya. Control D. Lalu yang ini di non-aktifkan. Berlubang teman-teman. Mudah ya. Selanjutnya. Yang ketiga. Desain yang ketiga. Sama di desain juga. Teman-teman tekan control. Klik layar enam. Lalu pilih layar empat. Del. Delete gitu ya. Lalu. Pilih layar satu. Del juga. Hilang seleksinya. Control D. Lalu non-aktifkan. Ini. Maka berlubang. Ke desain berikutnya. Nah ini sudah berlubang teman-teman. Teman-teman tinggal menambahkan shadow pada text. Atau menambahkan outline pada text. Jadi seperti itu. Misalkan contoh. Text ini akan saya kasih. Apa namanya. Outline. Di tulisan idul p3 ini. Di sini caranya teman-teman. Pilihnya adalah. Stroke. Nah. Kasih warna putih. Ditebalkan sedikit. Seperti ini. Lalu kita beri shadow. Di sini teman-teman. Nah begini. Nah. Lalu kita. Geser. Ini size-nya. Hasilnya seperti ini. Oke ya. Ini sudah. Yang lainnya caranya sama. Lalu desain yang kelima. Nah. Desain yang kelima ini di lubang ini. Ini karena belum berlubang. Masuk ke desain. Control. Klik di sini. Layar 4. Lalu pilih layar 3. Pilih. Atau tekan tombol Dell. Layar 2. Pilih. Tekan tombol Dell. Lalu layar 1. Dipilih. Lalu tekan tombol Dell. Yang ini di non-aktifkan. Hasilnya. Sudah berlubang. Menghilangkan seleksinya. Control D. Pada keyboard. Lalu desain yang ke 6. Ini sudah berlubang. Desain yang ke. 7. Nah ini. Ini tinggal di. Geser saja. Atau di non-aktifkan. Layar 4. Maka sudah berlubang. Ini desainnya. Sampai 7. Berarti kurang 1 ya. File. Open. Ambil. Yang ke. 8. Nah ini. Buka di sini. Lalu teman-teman pilihnya ini. Control. Di layar 4. Lalu pilih layar 1. Tekan Dell. Pada keyboard. Lalu di non-aktifkan. Sudah berlubang. Control D pada keyboard. Untuk menghilangkan seleksinya. Nah. Jadi seperti ini teman-teman. Nah selanjutnya teman-teman bisa menambahkan shadow. Pada text ini. Masuk ke group text. Misalkan saya akan menambahkan shadow di hari raya ini. Pilih text hari raya. Lalu di sini masuknya. Pilih group shadow. Nah teman-teman bisa menambahkan shadow. Seperti ini. Tinggal digeser-geser saja. Misalkan begini. Diatur saja teman-teman. Lalu di ok. Yang ini juga caranya sama. Pilih yang. Idul Fitri. Lalu teman-teman tambahkan shadow juga. Nah begini. Atur posisinya di sini. Seperti ini. Lalu di ok. Untuk yang lain caranya sama. Jadi seperti itu teman-teman. Cara melubangin. Cara edit ulangnya. Dengan menggunakan Photoshop. Nah selanjutnya. Bagaimana cara menyimpan format PNG. Bagaimana cara menyimpan format PNG. Yang sudah berlubang teman-teman. Kita ke Corel dulu. Cara menyimpannya. Pertama seleksi dulu seperti ini. Lalu teman-teman pilih menu file. Lalu pilihnya adalah export. Nah di sini. Save as tipe-nya. PNG. Misalkan. Di sini saya buat folder ya. Namanya. PNG. Lalu saya simpan. Di dalam folder ini. Untuk nama. Saya pilih nama ini saja. Tidak saya ubah. Nama filenya. Lalu di sini. Save as tipe-nya. Pilihnya PNG. Nah jangan lupa di centang ini. Select only-nya. Agar desain lain. Di luar area kerja tidak masuk. Kalau tidak di centang seperti ini. Maka. Tulisan ini. Tutoriduan.com nya akan tersimpan. Atau ikut tersimpan. Ini kita pilih. Lalu kita export. Nah ini hasilnya teman-teman. Sudah berlubang. Siap kita taruh objek foto. Di bagian belakang sini. Ini. Ukuran penuhnya 1,98 MB. Setelah begini. Kita oke saja. Dengan resolusi 300 ya. Oke. Nah gimana dengan Photoshop. Untuk desain yang lain. Caranya sama teman-teman. Nah gimana dengan Photoshop. Kita akan buka Photoshop lagi. Untuk Photoshop. Kita simpan desain yang ke-8 ini saja. Pilih menu file. Nah disini. Untuk menyimpan format PNG. Saya biasanya menggunakan ini. Save for web. Nah disini. PNG 24. Kita akan lihat. Nah ini kan sudah berlubang nih. Sudah berlubang. Kita kecilkan ukurannya. Nah seperti ini hasilnya. Oke selanjutnya kita klik tombol save. Kita simpan di sini. Nah disini. Disini. Ini nama file tidak saya ubah. Lalu saya pilih save. Oke sudah tersimpan. Untuk yang lain. Caranya sama teman-teman. Untuk desain-desain yang lainnya. Ini yang menggunakan Corel. Ini yang menggunakan Photoshop. Formatnya sudah PNG dua-duanya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah itulah teman-teman. 8 desain tweet bone ucapan Idul Fitri 1443 Hijriah. Format Corel dan Photoshop. Dan juga format PNG. Semoga tutorial ini bermanfaat. Sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe. Jangan lupa klik tombol subscribe. Atau berlangganan. Dan tentunya gratis bagi teman-teman yang belum berlangganan. Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya. Tetap semangat. Tetap jaga kesehatan diri dan keluarga. Dan sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton.